Ini pekerjanya teman-teman, ini yang bersih-bersihkan darah disini teman-teman Bersih-bersihkan darahnya yang kalau sudah dipancung seperti itu Jadi mereka yang bersihkan darahnya Apa kabar Bapak Ibu para Ikhwat Al-Iman yang senantiasa dikintai dan dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah di pagi hari ini kami berada di salah satu kota yang ada di Jasirah Arabia Yang dikenal dengan Kota Jeddah Karena kebetulan kami ada paket Siti Tur Jeddah Kemudian ada menginap satu malam di Kota Jeddah teman-teman Yang mana insya Allah pada pagi hari ini insya Allah saya akan membuat vlog Akan mengunjungi salah satu tempat yang dikenal dengan nama Masjid Kiosos atau Masjid Pemanjungan Dimana pada hari yang tidak ditentukan di masjid itu selalu diadakan ekskusi potong leher Namun sebelum saya mengunjungi tempat tersebut Sebelum melanjutkan vlog ini saya selalu mendoakan Bagi para teman-teman Para pengikut setiap channel ini yaitu Sonah Secara Channel Saya selalu mendoakan Mudah-mudahan teman-teman semua hajat-hajatnya Semua cita-citanya Senantiasa dikabulkan oleh Allah SWT Dan mudah-mudahan Bagi teman-teman yang belum pernah menginjakkan kakinya ke Dua Tanah Suki Mekah Madinah Semoga dan semoga di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang Bisa ditakdirkan oleh Allah berkunjung ke Kota Suci Mekah Al-Mukarramah dan ke Kota Suci Madinah Al-Munawarah Baik dalam rangka melaksanakan ibadah umrah Lebih-lebih ibadah haji Amin Amin ya Hotel transit saya itu dekat sekali dengan Masjid Kisos Yaitu di dekat Balat ya Udah kelihatan di depan insya Allah Dan sebagaimana yang sering saya sampaikan teman-teman Bahwa kota Jeddah ini memiliki Tiga julukan Yaitu yang pertama Jeddah Kedua Jeddah Dan yang ketiga Jeddah Artinya nenek seorang perempuan Maknanya satu ya Nenek seorang perempuan Apa sebab? Karena kota ini merupakan kota petilasan Kota petilasan bahwa Menurut salah satu riwayat yang akurat Ketika Nabi Allah Adam AS Diturunkan oleh Allah dari surga Bersama istrinya Siti Hawa Maka Nabi Adam diturunkan di India Tepatnya di Sri Lanka Sementara Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah Yang kemudian mereka Saling mencari Saling melihat Dan saling mengenal di salah satu Dataran luas yang dikenal dengan Padang Arafah Seperti itu teman-teman Jadi kota ini Merupakan kota petilasan ya Masya Allah Dan kota Jeddah ini teman-teman Juga memiliki julukan Arusin Bahrul Ahmar Yaitu Putri Pengantin Laut Merah Apa sebab? Karena dari saking cantiknya kota Jeddah Kemudian tertata rapi kota Jeddah Sehingga kota ini Dijuluki Arusin Bahrul Ahmar Dua Putri Pengantin Laut Merah Jadi Masya Allah Karena kota Jeddah ini Dibandingkan kota-kota yang lain Memang dari segi bangunan Itu tertata rapi Kemudian jarang penggunungan juga Di kota Jeddah Dan kota Jeddah itu sendiri teman-teman Sebetulnya berada di sebelah timur Pantai Laut Merah ya Jadi kota ini berada di pesisir Yang mana jumlah penduduknya Menurut sensus pada tahun 2007 itu Kurang lebih 2 juta jiwa Seperti itu Dan Alhamdulillah mungkin dari zaman ke zaman Selalu berkembang Sehingga sampai saat ini Bu kota Jeddah Masya Allah Begitu luas ya Dan kota Jeddah ini teman-teman Perlu saya sampaikan Bahwa merupakan Pintu gerbangnya Dua Tanah Suci Mekah Madinah Apa sebab? Karena kota ini Dulu dijadikan Kota Pelabuhan Jemaah Haji Ya biasanya Kalau ada Jemaah Haji Itu kan Kalau dulu ya ikut kapal laut Ini mungkin teman-teman tahu Kalau dulu Ikut kapal laut Bisa 5 bulan 6 bulan Seperti itu Jadi berlabuhnya itu Di kota Jeddah Sehingga Kota Jeddah ini Dikenal dengan Kota Pelabuhan Dan dikenal dengan Pintu gerbang Dua Tanah Suci Mekah Madinah Masya Allah Ikuti terus teman-teman Itu udah hampir dekat Masjid Kisos ya Masya Allah Enggak lama Enggak lama lagi Di depan Masya Allah Mungkin ada di antara teman-teman Yang kangen dengan area ini Dengan Dengan apa namanya Lokasi ini Bisa kita lihat Inilah keindahan Kota Jeddah Dan sebagaimana Yang kita saksikan teman-teman Bahwa Kota Jeddah ini Di pagi hari Ya sebetulnya Bukan hanya di Kota Jeddah Tapi Kota yang ada di Arab Saudi ini Kalau pagi hari Memang Sepi banget ya Jadi Tidak terlalu rame Begitu teman-teman Masya Allah Tabarakallah Karena Orang-orang Arab Biasanya Pada beraktifitas Ya Kebanyakan sih Kalau disini ya Seperti Mudar Risa Ya guru-guru Seperti Masya Allah Tabarakallah Nah dulu Masjid Kisos itu disana Masjid Kisos yang lama ya Teman-teman Karena Sekarang sudah Dibongkar Dan diganti Bangunan Kayaknya Bangunan hotel ini Ada bangunan hotel Dan ternyata memang Lebih Lebih indah Teman-teman Lebih rapi ya Bisa kita lihat Di sepanjang Perjalanan Ada pohon-pohon Palem yang tidak Berbuah Seperti ini Masjid Kisos Tapi ngeri juga Teman-teman Disini tuh Mobil Kencang sekali ya Cara ngembudinya Masjid Kisos Bisa kita lihat Toko-toko Disini tuh Belum buka Kalau jam segini Teman-teman Disini waktunya Masih Pagi ya Sekitar jam 8 Biasanya Bukanya itu Sekitar jam 9 Ini gerimis Teman-teman Nah ini Jalannya Ngarah ke Pasar Balat Atau Kornis Dan tempat ini Teman-teman Itu biasanya Selalu ramai Oleh para pengunjung ya Terutama Para persiarah Baik itu Jemaah Umrah Atau Jemaah Haji Bisa kita lihat Masya Allah Tabarakallah Indah ya Dan Bisa kita lihat Di depan juga Itu ada Danau Tapi Danau Buatan Ya Danau Buatan Masya Allah Inilah Keindahan Kota Jeddah Teman-teman Danau Buatan Di sana Ada taman juga Taman yang Asri Cantik Menawan Dan Mempesona Sehingga Kota Jeddah ini Terkenal dengan Metropolisnya Masya Allah Tabarakallah Nah Ini Masjid Kisos Di bagian samping Nanti insya Allah Saya tunjukkan Dimana Sang terdakwah Di Kisos Seperti itu Teman-teman Masya Allah Ini adalah Danau Buatan Ya Yang ada Di samping Kanan Masjid Kisos Nah Bisa kita lihat Itu adalah Pasar Balat Atau Kornis Insya Allah Luar biasa Sangat indah Di pagi ini Teman-teman Dan Alhamdulillah Teman-teman Pagi ini Saya sudah berada Di depan masjid Yaitu Masjid Kisos Yang ada Di Kota Jeddah Karena di Mekah Juga ada Masjid Kisos Kemudian Di Madinah Juga ada Masjid Kisos Jadi di lokasi ini Teman-teman Bisa kita lihat Ini penampakannya Yaitu Masjid Kisos Yang ada di Kota Jeddah Di sini Dulu itu Kalau hari Jumat Kalau ada Sang terdakwah Yang bersalah Setelah dibacakan Kesalahan-kesalahannya Ya kan Di sini ini ada Polisi yang berpagar betis Yang berpagar betis Yang mengelilingi Para penonton Jadi Yang menyaksikan Sang terdakwah Yang ingin dipancung Seperti itu teman-teman Itu dulu Hari Jumat Tapi sekarang Sudah tidak ditentukan Waktu dan harinya Mau hari Minggu Mau hari Senin Selasa Rabu Seperti itu teman-teman Jadi Tidak ditentukan Kalau sekarang ya Beda dengan Tahun dulu Nah disinilah teman-teman Hukum Islam itu Dilaksanakan Dan diterapkan Karena hukum pancung ini Teman-teman Adalah hukum Islam Yang wajib Dilaksanakan Sebetulnya Artinya apa Kalau ada orang yang Membunuh Maka wajib dibunuh Kalau ada orang yang Mencuri Maka wajib dipotong Tangannya Seperti itu Teman-teman Jadi disinilah Tempat pemancungan Karena hukum Islam itu Memang sudah Apa ya Difonis oleh Allah Dalam Al-Quran Wahai orang-orang yang Beriman Sungguhnya Hukum kisos itu Memang Wajib gitu kan Masya Allah Tabarak Allah Sehingga Disini Itu diterapkan Teman-teman Di Arab Saudi Jadi kalau ada Orang yang membunuh Maka wajib dibunuh Kalau ada orang yang Mencuri Maka wajib dipotong Tangannya Seperti itu Nah saya akan Tunjukkan Dimana biasanya Yang dipancung Pernyata hujan Hujan nih teman-teman Setelah dibacakan Kesalahan-kesalahannya Setelah dibacakan Kesalahan-kesalahannya Maka ada Disitu Al-Gojo Yang tinggi Besar Orangnya hitam Pegap Memegang pedang Terhunus Jadi sekali Mohon maaf Sekali tebas Lehernya itu Berpisah Antara kepala Dengan badannya Teman-teman Maka Bersemburan ya Darah-darahnya Disitu teman-teman Setelah dibersihkan Maka Sang terdakwah ini Apa ya Sang terdakwah ini Teman-teman Dibawa ke rumah sakit Kemudian Dikebumikan Jadi disatukan lagi Kepalanya Jadi Di Apa ya Disuruh duduk Seperti orang Kesahut awal Disitu Nah biasanya disini Kalau ada Sang terdakwah Teman-teman Yang Dipancung Gitu kan Ini disini Penontonnya Banyak sekali Teman-teman Nah aminnya Disini teman-teman Ketika Sang terdakwah Kepalanya Sudah Tergeletak Di bawah Mereka itu Pada tepuk tangan Tepuk tangan Semua gembira Apa sebab Karena terlaksananya Hukum kisos Di Kota Saudi ini Teman-teman Masya Allah Ini hujan teman-teman Jadi disitu ya Teman-teman Bisa kita lihat Jadi disitu Kadang ada Algoju Yang memegang pedang Tergunus Semua pekerjanya Teman-teman Ini yang bersih-bersihkan Darah disini Teman-teman Bersih-bersihkan Darahnya Yang kalau sudah Dipancung Seperti itu Jadi mereka yang Bersihkan darahnya Ya disitu tuh Teman-teman Nah ini sekarang Sudah gak ujar Teman-teman Jadi disini nih Ya Dipancungnya Di tempat sini Insya Allah Inilah teman-teman Penampakan dari luar Masjid Kisos Yang ada di Kota Jeddah Sementara di depan itu Adalah Kantor gubernur Kota Jeddah Kemudian Di sebelah sana Itu ada Makbar Hawa Atau Makam Siti Hawa Ya Ibunda Apa namanya Ibunda Umat manusia Siti Hawa Di sebelah sana Kemudian disitu Ada bangunan Kota Jeddah lama Yang sekarang Sudah hampir Dirobohkan semua Jadi itu saja Mungkin teman-teman Yang dapat kami Informasikan Dari Kota Jeddah Tepatnya Pada tanggal 20 Desember 2022 Sekali lagi Mudah-mudahan Teman-teman Mobil khusus Bagi para pengikut Setiap channel ini Yaitu Sana Sejarah Channel Bisa Ditakdirkan oleh Allah Berkunjung Kedua Tanah Suci Bekah Madinah Dan bisa Siti Tur Di Jeddah Bisa Menyaksikan Tempat Pemancungan Masjid Kisos Di bulan-bulan Atau tahun-tahun Yang akan datang Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ini saja mungkin Teman-teman Yang dapat kami Sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Hidina Surat Al-Mustaqim Walhafaminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh